Seorang pendemo yang anarkis di kantor KPUD Bintan dilepuhkan oleh polisi dengan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan SOP di lapangan. Menyusul terjadinya demo anarkis yang memprotes hasil pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan oleh KPUBintan. Merasa tidak terima dengan penghitungan suara oleh KPUD Bintan karena merasa dicurangi sekelompok massa melakukan aksi demo dengan anarkis sehingga polisi harus bertindak tegas mengamankan aksi demo tersebut. Hal tersebut merupakan simulasi yang dilaksanakan oleh Polres Bintan dan Batalion B Satbrimogda Polda Keapri dalam rangka pengamanan pilkada serentak tahun 2024 yang dilaksanakan di kantor KPUD Bintan di Ceruk Ijuk Senin pagi. Para pendemo berusaha masuk ke kantor KPUD Bintan namun dihalangi oleh petugas polisi yang melakukan pengamanan. Tindak kekerasan acap kali dilakukan pendemo. Sedangkan polisi berusaha melakukan himbauan agar tidak melakukan perbuatan yang anarkis saat melakukan aksi demo. Kabupat Ops Polres Bintan AKP Iriman mengatakan, simulasi sistem pengamanan kota tersebut salah satu rangkaian dalam operasi mantap raja yaitu operasi pengamanan pilkada tahun 2024. Lebih kurang 400 personil terlibat dalam simulasi pengamanan tersebut yang terdiri dari personil Polres Bintan, Batalion B Satbrimogda Polda Keapri dan Satpol PP Kabupaten Bintan. Baik, kegiatan ini adalah kegiatan latihan simulasi se-spam kota. Dalam rangka operasi mantap raja seligi 2004 Polres Bintan itu untuk melaksanakan kesiapan dari Polres Bintan untuk melaksanakan pengamanan tahapan pilkada yang terlagi akan kita laksanakan. Ada berapa personil Pak? Jadi untuk latihan ini kita melibatkan 391 personil, terdiri dari personil Polres dan Polsek Jajaran itu 285, kemudian dari Bremogda kita siapkan 71 personil lengkap dengan tim PHH dan Delta Selembangnya, kemudian kita lantai juga kepada KOPP, ada satu peloton, cukup 35. Tampak dalam simulasi sekelompok masyarakat yang tidak menerima hasil penghitungan suara, berusaha masuk ke kantor KPU, namun dihadang oleh pasukan pengamanan. Bahkan terjadi adu fisik antara pendemo dengan petugas pengamanan. Pendemo akhirnya terpaksa dilepuhkan karena tidak menghiraukan himbawan polisi. Dewi Hartatik melaporkan dari Bintan.